jumpa kembali sahabat dengan channel baguluh manhar tayangan adanya tanpa rekayasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa salam sejahtera untuk anda semua saudara saudaraku sekalian terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif anda terhadap konten-konten kami dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan pada edisi kali ini kembali saya akan mengorai tentang kancing Raden Tumenggung Sumudiningrat Hai beliau adalah seorang Pangliba Perang Gegersapehi yang gugur secara tragis dan belakangan seperti yang beberapa kali kami ulas makam beliau dikatakan berada di daerah Semarang Jawa Tengah padahal menurut sejumlah sumber baik itu sumber yang ada di keraton atau sumber yang akhirnya ada di Inggris yang kemudian diterjemahkan oleh sejarawan terkemuka Peter Carey makamnya yang benar menurut sejumlah data ini termasuk seperti yang disampaikan oleh Peter Carey beberapa edisi yang lalu berada di daerah Jejeran Plaret Bantul Ngayok Jakarta lantas bagaimana makam yang ada di lemper daerah lemper kidul Semarang Jawa Tengah dalam hal ini saya secara pribadi mungkin juga anda berharap kepada pemerintah daerah setempat untuk menjelaskan atau menjernihkan persoalan ini sesuai dengan data sebab kalau tidak kebelakangan anak cucu kita termasuk anak cucu dari KRT Sumudi Dingerat sendiri akan bertanya-tanya akan seperti itu ini persoalan sejarah kecuali itu para pemirsa sekalian dalam hasil penelitian Muhammad Yasir Arafat seorang dosen di UIN Sunan Kalijaga ditemukan adanya penyampaian manakib Habib Hasan bintohab bin Yahya yang dikatakan sebagai KRT Sumudi Dingerat dalam sebuah video yang ditayangkan oleh Majlis Ta'lim Darul Hazimi dalam acara maulid Nabi Muhammad SAW yang dibarengkan dengan khaul KRT Sumudi Dingerat atau Habib Hasan bersama Habib Lutfi bin Yahya pada 18 Desember 2021 diantara isi manakib itu dikatakan bahwa makam yang di jejeran itu adalah makam adik dari Habib Hasan yakni Habib Ahmad bintohab bin Yahya untuk lebih jelasnya akan saya bacakan dari hasil temuan Muhammad Yasir Arafat narasi penyebutan makam KRT Sumudi Dingerat di jejeran sebagai makam Sayyid Ahmad bintohab bin Yahya adalah sebagai berikut dalam narasi Sulistiyo Eko Cahyono disebutkan di menit ke-2 42.213 bahwa ketika terjadi penyerangan oleh legion Inggris yang bertujuan untuk mencari Habib Hasan kediaman Habib Hasan di jejeran bantul didatangi didatangi pada saat itu Habib Hasan melakukan koordinasi di dalam keraton Ngayok Yakarta artinya pada geger sapehi puncak geger sapehi itu Habib Hasan sebagai Habib Hasan yang dikatakan sebagai Sumudi Dingerat dan Sumudi Dingerat adalah Panglima Perang pada saat itu menurut keterangan dari Darul Hashimi Habib Hasan pada saat itu sedang berada di dalam keraton Ngayok Yakarta artinya tidak berada di kediamannya yang berada di kediamannya adalah adiknya yakni Habib Ahmad kemudian pada menit ke-2 43.20 disebutkan bahwa Habib Hasan yang tinggal di Suronatan sedang ada di jejeran ketika legion Inggris datang pasukan Inggris mengepung rumah Habib Hasan Habib Ahmad lalu mengaku sebagai Habib Hasan kepada Inggris akhirnya karena Habib Hasan diperlukan strategi dan kesetriaannya oleh keraton atas alasan itu Habib Ahmad mengaku menjadi Habib Hasan jadi sang adik Habib Ahmad ini ketika sudah ketika rumah itu dikepung dia mengaku sayalah Habib Hasan yang dalam tanda kurungnya itu adalah KRT Sumudi Dingerat kenapa dia rela memberikan dirinya demi sang kakak selamat karena sang kakak diperlukan strategi dan kesetriaannya kurang lebih seperti itu ya kemudian pada bagian berikutnya di menit ke-2 45.00 disebutkan bahwa keluarga Habib Hasan dalam kurung termasuk Habib Ahmad dan putra putrinya ditahan dan meninggal ini terjadi pada 1812 Masehi Habib Ahmad dimakamkan di jejeran dan dikenal dengan KRT Sumudi Dingerat sebagai pengalihan agar pencarian Habib Hasan mengendor makam jejeran dimitoskan angker sehingga Inggris tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang dimakamkan jadi jelas ya bahwa makam yang di jejeran yang menurut para peneliti idola makam asli dari KRT Sumudi Dingerat menurut Darul Hashimi itu adalah makam dari Habib Ahmad bin Toha bin Yahya jadi tambah bagaimana ya kalau seperti ini maka sekali lagi kami atau mungkin kita semua sangat berharap kepada pemerintah setempat agar hal ini diluruskan karena selain menyangkut sejarah ini juga menyangkut anak cucu dari KRT Sumudi Dingerat dan termasuk juga dari keluarga besar Abah Lutfi bin Yahya maka itu kami mungkin Anda semua berharap kepada semua pihak terutama kepada pemerintah daerah setempat untuk segera meluruskan persoalan ini kepada publik biar jelas terang benderang sementara kami hanya menyampaikan kilasan-kilasan dari para peneliti secara langsung yang mudah-mudahan dari apa yang kami tayangkan ini akan membuahkan hasil yang baik demi pelurusan sejarah bangsa kita secara khusus sejarah keraton Mataram Islam demikian mohon maaf jika ada kekeliruan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh